Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya selamat datang kembali di channel YouTube tongbos channel yang siap menolong dan membantu masalah bosby semua ya di video kali ini otong bakalan sharing kepada bosby semua Bagaimana cara menon aktifkan koreksi otomatis di keyboard ya Oke disini langsung aja saya mau mau mengetik misal di keyboard nah kan bakalan muncul keyboard ya kalau pas mau mengetik itu nah bosby tinggal cari aja yang ikon pengaturan di keyboardnya ya Nah kemudian pilih yang ketik cerdas atau smart correction ya suka ada biasanya tinggal di tap aja satu kali nah kemudian kalau ada teks predictive atau ganti otomatis itu tinggal di non aktifkan aja tinggal di tap aja satu kali ya Hai Oke mungkin ini aja yang bisa saya kasih tahu kepada bosby semua semoga bermanfaat dan kalau bosby menyukai video ini langsung aja diklik tombol like subscribe komen dan bagikan sampai berjumpa kembali di video-video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh